baik terima kasih sebelum membahas sesi buku ini saya akan memperkenalkan identitas diri saya saya atas nama Maria Tastinangusu NIM 162 303 0047 kelas B reguler sore jurusan sosiologi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik di video kali ini saya akan membahas sesi review buku ke 14 mata kulian diambil kajian seminar masalah-masalah sosial disini saya akan membahas isi buku dengan judul pasca kebenaran kamus oxford mendefinisikan pasca kebenaran berkaitan dengan menunjukkan keadaan dimana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik daripada dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi dalam hal ini mereka menggaris bawah awalan post dimaksudkan dengan menunjukkan tidak terlalu banyak gagasan adalah bahwa kebenaran masa lalu dalam arti temporal seperti dalam pasca perang tetapi dalam arti kebenaran telah dikalahkan bahwa itu tidak relevan ini adalah perkelahian bagi banyak filsuf tetapi perlu dicatat bahwa ini lebih banyak dari sengketa akademis pada tahun 2005 Stephen Colbert menciptakan istilah kebenaran didefinisikan sebagai diyakinkan oleh apakah sesuatu terasa benar bahkan jika itu tidak selalu didukung oleh fakta dalam menanggapi pernyataan Giorgi dalam mengandalkan keberanian untuk keputusan besar mahkamah agung untuk pergi berperang di Ira tanpa bukti senjata yang memadai pemusnah masal ketika istilah itu diciptakan kebenaran dianggap sebagai lelucin besar tetapi orang tidak tertawa lagi konsep kebenaran dalam filsafat berjalan jauh kembali ke Plato yang memperingatkan melalui Skokrates tentang bahaya klaim palsu atas pengetahuan ketidaktahuan Skokrates merasa bisa diperbaiki jika seseorang cuek dia bisa yang lebih besar datang dari mereka yang memiliki keangkuhan berpikir bahwa mereka sudah mengetahui kebenaran karena itu mungkin saja cukup terburu nafsu untuk bertindak atas kebohongan itu penting pada titik ini untuk memberikan setidaknya definisi minimal tentang kebenaran mungkin yang paling terkenal adalah Aristoteles yang berkata tentang apa yang bukan atau apa yang bukan adanya itu salah sementara itu untuk mengatakan apa itu dan apa yang tidak bahwa itu tidak benar secara alami filsuf telah berjuang selama berabad-abad apakah korespondensi semacam ini pandangan benar dimana kita menilai kebenaran suatu kenyataan hanya dengan seberapa cocok itu dengan kenyataan konsepsi konsepsi kebenaran menonjol lainnya koherentis pragmatis semantik mencerminkan keragaman pendapat di kalangan filsuf tentang teori kebenaran meskipun sebagian nilai tampaknya sedikit membantah bahwa kebenaran itu penting untuk saat ini bagaimanapun pertanyaannya bukanlah apakah kita memiliki teori kebenaran yang tepat tetapi bagaimana memahaminya tentang berbagai cara orang menumbangkan kebenaran sebagai yang pertama langkah penting untuk mengakui bahwa kadang-kadang kita membuat kesalahan dan mengatakan hal-hal yang tampaknya tidak benar bermaksud untuk melakukannya dalam hal ini seseorang mengucapkan kebohongan bukan kebohongan karena kesalahan itu tidak disengaja langkah selanjutnya adalah ketidaktahuan yang disengaja yaitu ketika kita tidak benar-benar tahu apakah sesuatu memang benar tapi tetap mengatakannya tanpa repot-repot mengambil waktu untuk mencari tahu apakah informasi itu benar berikutnya adalah berbohong ketika kita mengatakan kebohongan dengan maksud untuk menipu ini adalah perangkat penting karena disini kita telah menyebrang untuk mencoba menipu orang lain meskipun kita tahu bahwa apa yang kita katakan itu tidak benar menurut definisi setiap kebohongan memiliki penonton kita mungkin tidak merasa bertanggung jawab untuk mengucapkan kebohongan jika tidak ada adalah kemendengarkan atau jika kita yakin tidak ada yang akan mempercayainya tetapi ketika niat kita adalah memanipulasi seseorang agar percaya sesuatu yang kami tahu tidak benar kami telah lulus dari sekedar interpretasi fakta ke dalam pemalsuannya ini adalah saat penipuan diri dan delusi terlibat dan seseorang benar-benar percaya ketidakbenaran bahwa hampir semua sumber yang dapat dipercaya akan membantah dalam bentuknya yang paling murni postrut adalah ketika orang mengira itu adalah milik orang banyak reaksi sebenarnya mengubah fakta tentang kebohongan pakar mungkin memperdebatkan dimana Trum cocok dengan kisaran ini apakah dia adalah penipu acu-tap-acu sinis atau delusi namun semuanya tampaknya cukup memusuhi kebenaran untuk memenuhi syarat sebagai postrut jika seseorang mempertahankan bahwa kebenaran tidak penting atau tidak ada yang menamanya kebenaran saya tidak yakin ada banyak hal yang bisa kita katakan kepada mereka tapi apakah itu tentang fenomena pasca kebenaran sebenarnya jika seseorang melihat file definisi Oxford dan bagaimana semua ini dimainkan debat publik baru-baru ini orang mendapat pengertian bahwa postrut adalah tidak banyak klaim bahwa kebenaran tidak ada melainkan fakta itu tunuk pada sudut pandang politik saat keyakinan seseorang terancam oleh fakta yang tidak menyenangkan terkadang lebih disukai menantang fakta meskipun tampaknya penting untuk menjelaskan perbedaan mereka dan memahami bahwa ada banyak cara yang dapat ditampung di bawahnya payung pasca kebenaran semua ini tidak boleh diterima mereka yang benar-benar peduli tentang gagasan kebenaran tapi bagian tersulitnya bukanlah menjelaskan ketidaktahuan kebohongan sinisme ketidakpedulian putaran politik atau bahkan delusi kami telah hidup dengan ini selama berabad-abad sebaliknya apa yang tampak baru di era pasca kebenaran berupakan tantangan bukan hanya bagi pengagasan untuk mengetahui realitas tetapi juga terhadap keberadaan realitas itu sendiri ini bisa terjadi baik secara sadar atau tingkat bawah sadar karena terkadang orang berusaha untuk meyakinkan diri kita sendiri tetapi intinya adalah ini semacam hubungan pasca kebenaran dengan fakta hanya terjadi jika kita berusaha untuk menegaskan sesuatu yang lebih penting daripada kebenaran itu sendiri jadi jumlah pasca kebenaran kebentuk supremiasi ideologis dimana para pelakunya mencoba memaksa seseorang untuk percaya pada sesuatu apakah ada bukti bagus itu atau tidak dan ini adalah resep untuk dominasi politik tapi perspektif ini bisa dan harus ditantang mungkin ada pertanyaan teoritis yang sah tentang kemampuan kita untuk mengetahui kebenaran objektif tapi ini tidak berarti bahwa akli epistemologi adalah akli teori kritis tidak pergi ke dokter ketika mereka sakit tidak keduanya haruskah pemerintah membangun lebih banyak penjara karena mereka merasa bahwa kejahatan sedang meningkat langkah pertama dalam melawan postrut adalah untuk memahami asal-usulnya bagi beberapa komentator gagasan postrut muncul begitu saja pada tahun 2016 tetapi bukan itu masalahnya kata kata postrut mungkin telah mengalami peningkatan baru-baru ini sebagai akibat dari brexit dan pemilihan presiden Amerika serikat tetapi fenomenanya sendiri memiliki akar yang dalam sejak ribuan tahun yang lalu evolusi irasionalitas kognitif yang dimiliki bersama liberal dan konservatif seperti yang disarankan sebelumnya ia juga berakar pada perdebatan akademis tentang kemustahilan kebenaran objektif yang telah digunakan untuk menyerang otoritas sains dan semua ini diperburuk oleh perubahan terkini dalam lanskap media dalam dua dekade terakhir penyangkalan sains terus berlanjut topik seperti perubahan iklim vaksin dan evolusi lahirnya taktik yang sekarang digunakan untuk prostrate bias kognitif bawaan kami rambut akademis yang berantakan pertanyaan tentang kebenaran dan eksploitasi media sudah memiliki kehidupan sebelumnya dalam serangan sayap kanan terhadap sains hanya saja medan pertempuran sekarang mencakup semua realitas faktual sekian pembahasan isi buku yang ke 14 dari saya semoga bermanfaat sekian dan terima kasih selamat menikmati